Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an Hudan linnasi wabayyinatin minal huda Minal huda wal furqan Bulan seju Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an Kemarin kita udah lewatin ya Malam Nuzulul Al-Qur'an Ada satu berita ya Saat kira-kira satu pekan sebelum Ramadan pemirsa Bapak Budiono ya Bapak Budiono calon wakil presiden kita Itu setoran hafalan Al-Qur'an nama saya Bingung kan tuh Bapak Budiono calon wakil presiden besok nih Itu setoran surah Al-Kahfi sama saya Ini bengong Setoran surah Al-Kahfi Surah Al-Kahfi itu kan 110 ayat ya Panjang bener kan Bapak Budiono SBY sama ajudan-ajudannya tuh Saya Setoran dah nih Bapak Budiono Rapi ya Allah sampai قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاح ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَّةِ رَبْ بِهِ أَحَدًا Sampai 110 itu setoran Mas Allah hati saya jadi adem gitu Luar biasa nih calon RI2 nya Republik Indonesia Saya isi lagi gitu kan Bisa setoran hafalan Kayak penghafal-penghafal Quran Subhanallah Udah begitu nih yang lebih subhanallahnya lagi Habis setorannya rapi Pak Budiono nih Saya dipanggil sama SBY Dipanggil sama SBY Terus saya mendekat Dibisikin sesuatu sama dia Dibisikin sesuatu sama dia Subhanallah Apa bisikan Emang Ustaz Kayaknya menteri-menteri kabinet yang besok nih Kayaknya emang harus Hafal Al-Quran Waduh Habis itu saya bangun dari tidur saya Yuk Allah Agak taunya saya ngimpi Subhanallah Itu kayak nyata gitu Masya Allah Subhanallah Saya sampai begitu bangun Sampai air mata nih ya Tetes itu saya bilang Nggak kebayang sama saya gitu Kalau presidennya ngapal Quran Wakil presidennya ngapal Quran Hah Calor apa Menteri-menteri kabinet yang ngapal Quran Aduh Saya bilang Itu ya Waktu di dalam mimpi saja Saya sepertinya nggak percaya itu Apa ya Ini budi-menteri beneran Saya bilang Tapi setorah nama saya Rapi Kul 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 Inna ma anabasharum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid Faman kana yarjulika arabbi fal ya'mal amalan saliha Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Kebayangkan tuh sedangkan kalau santri-santri penghafal Quran setoran aja udah Masya Allah karena surah Al-Kahfi itu panjang Ini calon pimpinan kita setoran sampe gode Apalagi ngeliat jontrokan sebelahnya tuh SBY gitu Uh Subhanallah dia setoran hafal Quran ke saya didampingin sama presiden Republik Indonesia Yang besok juga jadi presiden lagi Adeng ke hati saya Eh abis dibisikin bangun Uh dia bilang Ternyata cuma ngimpi ya Tapi ada satu sahabat saya senior Satu FND ya dari perwakil rabitah Alam islami Dia bilang begini Insya Allah Ustadz Mimpi sekarang itu adalah doa buat masa depan Kita kan lagi menggalakkan seribu rumah tahfiz nih Sampai akhir tahun 2010 Dan seratus ribu penghafal Quran kita target Sampai 2015 Artinya kalau anak-anak ini kemudian 20 tahun yang akan datang masih memelihara hafalan Qurannya Lalu tiba-tiba ada yang jadi presiden begitu Seru juga nih Mudah-mudahan ya gak Indonesia Yang lagi kemudian diperingati sama Allah SWT Semalam masih ada gempa lagi ya kan Di Wonosari Menemdanda Allah segera angkat segala musibah dari negeri kita Allah angkat bala dari kita Karena di tengah-tengah kita masih ada Al-Quran Silahkan